Hmm siapa nih? Aduh cantik banget, bener ternyata ada Salsabila Adriani ya, lagi ngapain sih disini? Lagi main nih ke kantornya Metro TV. Lagi main? Emang ada acara apa nih? Kebetulan hari ini aku sama temen-temen cast dari Dirijo Almosis Never Enough, lagi main untuk ke showbiznya, pokoknya buat ngobrol-ngobrol deh sama temen-temen dari Metro TV. Wow excited banget, kita mau live update dong sama Salasa boleh ya? Boleh. Enaknya kita punya apa ya, biar lebih akrab? Salsha aja sih, by the way nama aku tuh dahanya, jadi kalo orang-orang pasti suka salah dengan Salsa, padahal nama aku tuh Salsha. Aku juga salah, berarti karena visi ya? Salsha. Betul. Salsha gimana kabarnya? Baik Alhamdulillah. Kondisi fisik aman? Insya Allah. Mental aman? Insya Allah aman. Hati aman? Aman aja kalo itu. Aman, diaman-amanin ya. Gimana nih makin cantik aja kayaknya? Aku sih, aku ngikutin kamu tuh dari jaman masih sama koboy junior ya, masih pi banget. Ah takut. Sekarang udah remaja, beranjak dewasa, gimana sih kamu bisa tumbuh dengan cantik gini apa rahasianya? Air wudu. Yang pasti apa ya, rahasianya air wudu, jaga kesehatan, jaga pola makan. Sebenernya kalo pola makan juga aku masih suka berantakan sih. Tapi yang pasti, yang paling penting untuk pekerjaan aku menurut aku adalah ya tubuhku aja ku adalah investasi aku. Jadi jangan sampai lupa untuk merawat itu semua. Walaupun yang namanya manusia, breakout mah bisa aja ya. Tapi jangan lupa untuk dirawat, itu aja sih. Aset ya asalnya. Aset. Aset negara nih. Betul. Tapi pernah insecure gak sih, Sal? Pernah banget. Justru di tahun ini adalah tahun dimana aku menemukan aku paling breakout di bagian wajah aku. Jadi kemarin-kemarin ini sampai detik ini sekarang. Jadi di bagian pipi dan dagu aku tuh aja jerawatan banget yang gak ilang-ilang. Kayak dua bulan tuh dia ilang sih muncul lagi di situ lagi. Dan munculnya tuh gak sendirian bersama kawan-kawannya gitu loh. Kalau masukkan ya? Betul. Jadi kalau bilang insecure pasti ada aja insecure. Jerawat apa tuh? Jerawat rindu kah? Betul. Tapi berarti yang paling di insecure-in dari kamu, maksudnya sekarang kan breakout. Kalau yang lain pernah gak sih ngerasa insecure gitu? Ya pernah aja sih. Pasti kayak... Jujur aku anaknya emang lumayan tidak percaya diri. Walaupun terlihatnya seperti percaya diri itu karena tuntutan juga ya. Kayak gitu harus profesional. Kita harus ABCD gitu. Cuman kalau tanya masih suka insecure gak sih? Ya masih lah. Tau kan di luar sana pasti nih pandangan kita sebagai manusia rumput orang selalu lebih hijau kan. Jadi yang pasti ada aja, kok gue kayaknya gini ya? Kok gue kayaknya gini ya? Tapi semakin aku dewasa, semakin aku belajar untuk merubah insecure aku menjadi motivasi sih. Jadi yang kayak gimana cara gue bisa kalahin ego gue, gimana caranya gue bisa ngalahin semua ketakutan gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ubah insecure jadi bersyukir ya? Betul. Tapi kalau misalkan Sasha yang dulu sama Sasha yang sekarang, kerasa gak sih ada perubahan? Kamu ngerasa ada yang berubah gak dari diri kamu? Kayak mungkin gue sekarang lebih bodoh amatan atau gimana gitu? Enggak sih tapi lebih gak mager kayaknya. Oh gitu? Dulu aku manger banget, maksudnya kayak, Hah? Kenapa harus kerja kalau aku bisa dikidami kasur? Gitu. Tapi sekarang kayak udah ketemu dengan dunia realita yang nyata yang gak bisa nih. Gue ya hidup tuh butuh pengalaman, butuh uang pastinya. Jadi yang kayak dulu tuh mikirnya udah rebahan aja, tapi sekarang udah mulai sedikit merasa kayak, Kok rebahan terus gak kerja bersalah ya rasanya gitu. Udah tau ya hidup ini mau dibawa kemana kita sendirian bawa gitu ya. Betul. Aduh dewasa gak enak ya dewasa ya? Betul. Saya pengen jadi anak kecil lagi yang gak mikirin uang bensin, uang tol, apa itu, gaji karyawan, apa itu gitu. Sekarang udah banyak yang harus dihidupi ya? Betul. Alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk bisa melakukan dan bisa menjadi aku gitu. Nah Sasha sekarang makin sibuk aja nih keliatannya ada proyek-proyek stripping, series, terdekat apa nih selain Dirjo? Yang pasti aku masih jalan stripping sampai sekarang, terus abis itu mungkin nanti ada series juga tapi belum sayang. Jadi doain aja ya temen-temen semua. Oke kita doain. Nah kalau karakter kamu di Dirjo ini jadi apa sih? Kayaknya Dirjo ini juga salah satu film yang unik ya? Maksudnya belum pernah kan di ceritanya dibawa di Indonesia nih. Kalau kamu sendiri jadi apa di sini? Tentang Sergei mothernya ini mungkin belum ada di Indonesia ya. Tapi aku kemarin sempet denger juga mungkin kalau tentang cerita bayi tabung itu udah pernah ada gitu. Cuman kalau Sergei sih kayaknya baru sekarang ini. Nah aku itu berpelan menjadi Maura. Maura adalah istri dari Jo yaitu Jordi. Dan kita berdua ini bersahabat dengan satu perempuan namanya Ella. Latar belakangan kita semua itu tinggal dan bekerja di Azerbaijan. Dengan kehidupannya masing-masing gitu. Cuman ternyata karena satu dan lain hal Maura ini tidak bisa memiliki anak. Makanya dia meminta sahabatnya orang yang dia percaya untuk menjadi Sergei mother untuk bayi dia dan Jo. Ini kan menantang banget ya peran apalagi kamu kan belum pernah. Maksudnya kayak belum nikah satu. Terus gak tau rasanya gimana punya anak terus gak bisa punya anak. Amit-amit jangan sampe. Amit-amit. Tapi kamu gimana cara bangun kayak gue harus ambil nih peran ini gitu. Pertama sebenernya dari cerita ini aku udah diwanti-wanti gitu sama Pak Monti. Kayak Pak Monti adalah direktur kita. Dia bilang gue punya satu cerita nih buat lo gitu. Tapi gak dikasih tau tuh berapa lama berbulan-bulan tuh gak dikasih tau ini ceritanya tentang apa. Pas dikasih tau dia ngomong gini, ini cocok banget nih sama lo. Dia tuh dewasa periang gini-gini yang pokoknya kebalikan dari lo deh. So kayak katanya cocok tapi gak perlu kebalikan gitu. Justru kata dia ya biar jadi tantangan buat lo gitu. Dan awalnya pun aku juga berpikir kayak apakah iya aku siap mengambil peran ini. Dimana ini adalah segmennya lebih dewasa. Abis itu aku di saat aku syuting Dear Jo ini aku belum pernah mengambil peran istri sama sekali. Dan ternyata pas dijalanin ya emangnya susah banget. Tapi kembali lagi dengan cast yang sangat luar biasa. Dengan tim produksi yang sangat luar biasa. Dengan arahan direktur, kakak acting coach semua. Akhirnya sih semoga apa yang kita pikirin bisa terrealisasikan sih. Apa yang kita visualisasikan di otak kita maura terus aku apa yang... Sorry ulang revisi. Apa yang aku pikirkan maura di otak aku semoga bisa nyampe ke hati-hati penonton semua. Amin. Tapi apa yang paling kamu inget selama kamu mendalami peran ini kayak... Pernah gak sih kayak, aduh gue gak bisa, gue gak usah deh gitu. Ini sih yang gue ngerasa kayak... Belum siap jadi mengambil peran dewasa aja itu sempet banget yang kayak... Beran camuk ya? Iya kayak gimana ya cara... Aku kan ngomong agak cepet ya gitu. Terus ya emang mau juga ngomongnya cepet sih karena dia happy person gitu. Cuman kayak kadang harus menjaga jangan sampe salshanya keluar nih. Jangan sampe sisi bocahnya tuh keliatan banget gitu. Nah itu emang agak tricky sih buat aku gitu. Tapi ya pokoknya apapun yang terjadi di lokasi kita selalu diskusi sih semuanya. Karena komunikasi kita bagus, kita ngomong yang kayak... Kira-kira mau tuh kalau kayak gini tuh rasanya seperti apa sih gitu. Dan lebih baca skenario nya berkali-kali aja untuk tau rasanya jadi maura seperti apa. Apalagi suaminya Jordi ya. Enak gak sih bangun chemistry sama Jordi? Kan Jordi tadi ngomong kalau dia tuh fully extrovert banget tuh. Iya gak? Kamu ngerasa gimana? Oh iya. Extrovert kan? Iya. Kok kayak ada yang gak aja? Sebenernya ini menurut aku kita bertiga tuh plus Karoek Sungkono. Itu adalah berempat yang entah kenapa cukup klop gitu loh. Kita tuh kalau ada apa-apa keluh kesal tuh kesatu sama lain. Apalagi waktu kita shooting di Azerbaijan dengan water yang sangat cukup ekstrim. Jadi kayak kita gak punya siapa-siapa lagi selain kita bertiga gitu. Dan Jordi memang extrovert. Tapi ya tetap ada momennya juga dia jadi mendiam yang namanya orang. Kan bisa aja energinya ambis gitu. Dan punya suami kayak Joe ceritanya kayak Jordi pas kita shooting. Cukup membantu sih. Karena sebelumnya apalagi itu udah ketemu. Dan pas lama kita, kita udah pernah ada project bareng. Terus abis itu pas kita reading juga bondingnya oke banget. Chemistrynya kebangunnya oke banget. Jadi ya alhamdulillah gampang-gampang aja pas shooting sama Jordi gitu. Hmm. Tapi kamu kan lagi banyak project ya. Penat gak sih ada di dunia entertain ini kan stripping, series. Bisa ya kalau penat kamu ngapain so? Healing. Apa tuh healingnya? Healing? Jalan-jalan dong. Traveling ya? Harus balance. Karena kalau gak traveling aku kayaknya bisa meledak deh kak. Duar? Duar. Biasanya kalau traveling sendiri? Nah sama kakak. Biasanya kalau dua sama kakak, adik aku. Tapi atau enggak sama sahabat aku ada dua orang yang bisa diajak kemana-mana gitu. Gang smiling dunia. Betul. Cuman adik aku kebetulan lagi sibuk. Terus udah mulai kuliah kan adik aku. Jadi ya paling kalau gak sama kakak yang sama sahabat-sahabat aja. Atau sama mamah. Tapi kalau sama bunda, bunda aku juga udah punya traveling bodynya sendiri gitu. Ah itu. Travel bodynya. Masing-masing udah punya travel body sendiri ya? By the way Sal, public figure itu kan dipantau netizen ya satu Indonesia. Semua gerik-geriknya dipantau tuh. Kamu makin kesini kan juga Sal Shani lagi naik. Apalagi sama strippingnya itu. Terus kamu juga gak jauh dari pantauannya netizen. Kamu ngerisih gak sih sebenernya? Sebenernya sih mau kita risihin pasti jawabannya selalu gini. Ya itu kan risiko. Bener. Kamu kan public figure kayak gitu. Jadi semakin aku dewasa aku semakin memfilter aja sih. Apa yang aku tunjukkan ke netizen apa yang gak. Contohnya. Contoh kecil. Kayak aku bangun rumah untuk keluarga aku. Mungkin kalau dulu aku mau aja ada teman-teman dari media. Atau foto di depan rumah. Atau bikin vlog gitu. Dulu mungkin aku mau aja gitu. Cuma sekarang aku udah enggak. Karena menurut aku rumah adalah privacy aku. Terus keluarga aku juga privacy aku. Kalau seandainya kayak emang mereka gak mau dipost ya oke gue gak akan post. Kayak gitu. Jadi aku lebih memfilter aja sih gitu. Menyortir apa yang buat publik apa yang buat pribadi. Iya karena. Kan bisa dibilang hidup aku tuh kayak. Aku di dalam gelas kaca gitu loh. Jadi karena kininya semuanya transparan. Tapi kembali lagi. Ya aku. Aku sudah mulai memfilter diri aja. Jadi. Punya aja tuh filter air gitu kan. Apa yang masuk. Apa yang enggak. Tapi kamu orangnya overthinkingan gak sih. Kalau misalkan kayak dapet hate comment. Atau dapet bullying gitu. Iya. Tapi. Iya dan enggak sih Kak. Tergantung aja. Kayak kalau emang. Sebenernya gini. Kalau tergantung hal. Menyangkut orang-orang yang aku sayang. Aku peduli kan. Iya sih aku sakit hati. Tapi kalau seandainya lebih ke arah aku. Aku masih kayak. Hmm yaudahlah. Gitu. Ya udahlah. Hidup lo hidup lo hidup gue hidup gue gitu ya. Iya maksudnya kan kayak gini. Teman-teman netizen nih ya. Maksudnya kan sejujur-sejujurnya. Kalian. Kadang kita cuman. Kalian cuman melihat. Satu dari sepuluh sisi kita gitu. Satu. Misalnya kalau seandainya. Ini contoh aja. Ada suatu keburukan yang orang lakuin. Netizen pasti akan melihatnya cuman itu doang. Tapi mereka akan lupa sama sepuluh. Backline nya gitu. Jadi. Eee. Menurut aku. Ya terserah mereka mau komentar seperti apa. Karena kan kadang-kadang kita cuman. Menunjukkan apa yang mereka pengen lihat. Kayak gitu. Tapi kan mereka gak tau sisinya. Sisi sebenarnya kita tuh orangnya seperti apa. Apa yang kita lakukan dibalik layar. Itu kan gak tau. Dan. Menurut aku. Yaudah sih. Hidup kan punya kita. Gitu. Jadi yang tau diri kita. Ya kita adalah orang-orang yang kita sayangin. Netizen kalau ada yang ngata-ngatain ya. Ambil aja. Yang. Eh. Rubah aja negativity nya jadi positif gitu. Wow. Udah dewasa sekali salah syahwila. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Hahaha. Tapi pernah gak sih kamu kayak pengen meledak. Ada baca satu hate comment yang kayak. Pengen bikin meledak gitu. Ada. Ada kok. Ada kok momennya kayak misalnya di hate gara-gara apa. Nangis minggu, dua minggu, tiga minggu. Ya ada juga. Cuman. Ya itulah. Aku selalu bersyukur sama Tuhan. Karena aku selalu dilindungi. Dan dikelilingi sama orang-orang yang baik banget sama aku. Support sistem aku sebenarnya cukup kuat. Jadi ketika aku lagi jatoh. Ya banyak tangan yang ngangkat aku gitu. Dan. Aku pernah ada di satu momen dimana aku lagi down banget. Terus ada salah satu orang yang. Peduli sama aku dan sayang sama aku. Yang awalnya mendengarkan sampai akhirnya marah. Kayak. Ya lu mau sampai kapan salah kayak gini. Ya lu kalau kayak gini-gini. Terus ya mereka yang bakal senang. Dan maksudnya kayak. Cahaya lu yang redup mau sampai kapan. Masa lu ngebiarin. Tangan-tangan lain ngeredupin cahaya lu. Nah aku tuh emang harus digituin. Sampai akhirnya kayak. Oh iya. Kemarin-kemarin udah cukup nih. Didengerin orang gitu. Orang-orang juga udah cukup dengerin aku. Sekarang kembali. Time to shine gitu. Time to shine. Betul. Tapi kamu orangnya boot swingan gitu gak sih? Iya. Boots swingan. Emang MBTI kamu apa? Pernah tes MBTI gak? ENFJ. ENFJ. Kalau gak salah ya. Introvert? Iya. You're introvert? Iya. Aku cuma extrovert di zona nyaman. Di zona nyaman ya. Oke. Kelatannya kayak extrovert kan? Iya. Jago yang maaf itu. Waduh. Mimikri ya kayak gulon. Nah kedepannya nih. Kalo balik lagi ke karir. Kedepannya kamu mau ngejar apa lagi sih Sal? Di dunia ini apa lagi yang mau kamu kejar? Banyak banget gak sih? Dari segi apa nih yang mau dikejar? Apapun. Misalkan karir. Terus kehidupan sosial. Apa yang nyoba? Aku pengen bukan nyoba sih. Udah nyoba dikit. Tapi pengen bener-bener belajar. Dan terjun ke bisnis. Bisnis. Nah bisnis apa emangnya? Enggak. Sorry. Mungkin FNB. Floating line. Coba cari jodohnya nih. Tangan ada dimana nih gitu. Masih menerka-nerka ya. Betul. Terus apa lagi yang mau dikejar? Dari segi misalkan diri sendiri. Misalkan aku harus lebih. Pengen lebih. Pengen lebih produktif. Pengen lebih mau bangun pagi. Pengen lebih kayak ada yuk nyati olahraga. Olahraga untuk menyehatkan tubuhmu. Nah itu ya susah banget sih. Berarti magerannya belum full nyampe ke tingkat sana ya? Belum. Masih. Kalau disuruh pilih push up apa kasur ya tetap kasur pilihan saya gitu. Dan aku pengen banget travel around the world sih. Ngejar ke semua tempat yang ada di dunia ini. Amin. Semoga tercapai ya. Terakhir. Terima kasih udah kuat sama semua yang kamu laluin. Terima kasih udah kuat sama semua yang kamu laluin. Terima kasih masih percaya sama diri kamu sendiri. Terima kasih udah kuat sama diri kamu sendiri. Terima kasih masih mengembuskan nafas dan bertinjak di bumi ini. Kamu keren Syah. Terharu dikit gak? Iya gitu. Oke selanjutnya makasih udah ngobrol-ngobrol udah live update kita. Next time kita ngobrol lagi gak sih? Enggak dulu deh. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye. Bercanda ya.